Buaya muara yang diberi nama Bagong, koleksi lembaga konservasi Umbur Sekwer Madun Jawa Timur, dilaporkan mati dan langsung dikubur oleh pengelola pada Sabtu 6 Juli 2019 lalu. Buaya dengan berat 200 kg tersebut ditemukan mati saat akan diberi makan oleh petugas. Lembaga konservasi Umbur Sekwer memiliki koleksi 13 ekor buaya berbagai jenis yang dipelihara dalam 4 kandang. Namun sayang kandang tempat pemeliharaan buaya di lembaga konservasi ini dikeluhkan pengunjung karena kotor. Sampah plastik dibiarkan di dalam kandang dengan kolam air yang juga kotor dipenuhi sampah. Seperti pengunjung cukup ini juga sih, perhatikan bahwa pesian gitu. Yang jelas airnya kayaknya kurang nih airnya nih, kurang besi kurang banyak juga. Terus kondisinya, wah sangat kotor ya maaf ya, bukannya ini. Sangat kurang besi gitu, kurang nyaman mungkin buat buaya gitu. Banyak sampah. Banyak sampah itu, terutama itu yang mungkin ada betul aqua itu juga itu, maaf ya. Direktur Konservasi Umbul Sekwer menyebutkan jika buaya koleksinya mati bukan karena sakit, melainkan karena usia tua. Biaknya juga langsung mengubur buaya yang mati setelah gagal mengawetkan dengan formalin. Buaya yang kita pelihara sudah ratusan tahun, bahkan usianya tercatat di kami itu 103 tahun. Normalnya usia buaya itu 80, itu sudah 80, 90 itu sudah top. Sudah kalau orang itu sudah lansia banget begitu ya, jadi 103 Alhamdulillah sampai 103. Karena dari 2013 si Bagom sudah buta. Ketika kami diberi amanah di sini, di lantai, kami masuk ke Umbul, 2013 si Bagom itu sudah buta. Sehingga selama kurang lebih 6 tahun ini kami harus nyuapin, makannya juga kita suapin. Sudah tidak bisa melihat, disuapin di dalam mati kata, didekatkan mulutnya, lalu kita singgol mulutnya dibuka, baru dimasukkan makanannya. Ini memang sudah faktor, dan tidak sakit, karena sakitnya memang sakit tua. Lembaga konservasi Umbul Sekwer memiliki sejumlah koleksi satwa lindung dan endemik, diantaranya Kerasiamang, Elang Jawa, Harimau, dan satwa-satwa lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.